Halo, co-friends. Pada soal kali ini dikatakan, garis yang sejajar dengan garis EF adalah titik-titik-titik. Yuk, kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Perhatikan dulu ya, co-friends, ilustrasi garis yang sejajar. Jadi, garis sejar-jair itu merupakan hubungan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Contohnya adalah garis peki yang sejajar dengan garis RS ya, co-friends. Sekarang kita perhatikan, ini merupakan garis EF. Kita bisa cek jawabannya satu persatu untuk menemukan garis yang sejajar dengan garis EF ya. Kita lihat opsi yang A, ada garis FG. Garis FG itu yang ini. Perhatikan baik-baik ya, co-friends, jika garis FG ini kita perpanjang dan garis EF ini kita perpanjang, maka ilustrasinya seperti ini. Ini dinamakan garis yang berpotongan. Jadi, garis berpotongan merupakan hubungan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Misalnya, ada garis IJ yang berpotongan dengan garis KL seperti ini. Itu artinya apa sih, co-friends? Betul, opsi A bukanlah jawaban yang tepat ya. Kemudian kita lihat opsi yang B. Yaitu garis EH. Garis EH ada di sini. Kalau kita perpanjang seperti ini, seperti ini, nah kalau begitu nanti ini menjadi garis yang berpotongan juga ya, co-friends. Berarti opsi B juga bukanlah jawaban yang tepat. Sekarang kita cek opsi yang C. Garis HG. Garis HG ada di sini. Perhatikan baik-baik, co-friends. Di sini, jika garis EF kita perpanjang, garis HG-nya juga kita perpanjang seperti ini. Kalau begitu, nanti di sini kedua garis itu tidak mempunyai titik potong ya. Berarti itu artinya garis yang sejajar dengan garis EF adalah garis HG. Karena mereka tidak berpotongan atau tidak mempunyai titik potong ya. Walaupun kedua garisnya sudah kita perpanjang seperti tadi. Jadi itu artinya opsi C merupakan jawaban yang tepat. Tapi kita cek juga opsi yang D ya. Ada garis HF. Garis HF seperti ini. Perhatikan baik-baik, co-friends. Jika garis HF kita perpanjang seperti ini, maka nanti kedua garis itu berpotongan ya, co-friends. Jadi garis HF akan berpotongan dengan garis EF. Itu artinya opsi D bukanlah jawaban yang tepat. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya, co-friends.